Sepanjang tahun 2021 terhitung mulai Januari hingga Oktober, tercatat sebanyak 195 pasangan calon pengantin di Kabupaten Morucambi melaksanakan pernikahan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 195 pasangan calon pengantin di Kabupaten Morucambi melaksanakan pernikahan meski di tengah wabah pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021. Terhitung mulai Januari sampai Oktober, tercatat 195 peristiwa nikah. Angka peristiwa nikah banyak terdapat di Kecamatan Sungai Gelam dan Sungai Bahar, terdapat 34 pasang. Majdi, Kepala Seksi Bin Mas Islam Kementerian Agama Kabupaten Morucambi mengatakan pernikahan salah satu hal yang tidak dapat ditunda. Meskipun saat pandemi, angka pernikahan di Morucambi tetap normal. Pihaknya akan terus memantau pelaksanaan protokol kesehatan saat pernikahan di masa pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan semua, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Dan sungai gelam itu biasanya di atas 50 pasang, khusus untuk situ. 50 sampai 60. Kalau rata-rata 40, setiap kecamatan 4 kali 8 kan sudah berapa? 300 lebih, dengan artinya jauh, hampir 50 persen kurang. Menurutnya dari, mungkin juga dampak dari pandemi ini. Dirinya juga menambahkan, pihaknya juga memberikan bimbingan perkawinan dalam upaya mengajarkan dan sekaligus mengecek pasangan calon pengantin terkait dalam aturan syariat agama, seperti hukum mandi wajib, sholat, dan cara membina keluarga yang sakinah mawadawarohma. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.